Bagi fans Blizz, pasti gak menyangka bakal ada film live actionnya. Sebelum nonton, jangan lupa aktifin lonceng dan subscribe ya. Terima kasih. Film live action Blizz jadi salah satu yang dinanti-nanti penggemarnya. Karena film yang diadaptasi dari manga karya tipe tubuh termasuk manga terpopuler bersaing dengan One Piece dan Naruto pada masanya. Jadi, untuk membuatnya film live action rasanya bakal sulit. Karena mempunyai banyak karakter yang ikonik, kalau sedikit saja ada yang tidak mirip aslinya, bakal langsung dinyinyirin netizen. Dan, pertarungan dengan kekuatan super power mungkin bakal menyulitkan dalam hal CGI karena akan dibandingkan langsung dengan animnya. Film ini disutadari oleh Shinesuke Sato dan karakter utama di film ini diperanin oleh Shota Fukushi sebagai Ichigo Kurosaki dan Hana Sugisaki sebagai Rukia Kuchiki. Bercerita tentang Ichigo yang mempunyai kemampuan seperti Indigo yang bisa melihat arwah penasaran bertemu Rukia, seorang Shikigami yang berasal dari dunia lain atau Soul Society. Yang bertugas membasmiu Holo atau memurnikan arwah penasaran agar bisa kembali ke tempat yang damai. Pada saat Holo menyerang rumah Ichigo, Rukia yang sedang melawan pun merasa terdesak dan memberikan kekuatan Shikigaminya pada Ichigo agar mereka berdua selamat dari situasi tersebut. Jadilah Ichigo sebagai Shikigami pengganti. Tapi, perbuatan Rukia ini melanggar peraturan di Soul Society yang membuatnya akan dapat hukuman yang berat. Akhirnya, Renji, sesama Shikigami dan Byakuya, kakak dari Rukia sekaligus sebagai anggota elit Shikigami datang untuk memberi hukuman kepada mereka. Sebetulnya kesalahan Rukia bisa dimaafin, asal dia harus membunuh Ichigo agar dapat kekuatannya kembali. Bagi fans Blitz, film ini terasa pas dalam mengambil porsi cerita yang ada di manganya. Buat yang belum pernah mengikuti petualangan Ichigo dan kawan-kawan, film ini mempunyai alu cerita yang lumayan lengkap dan enak buat diikuti. Walaupun ada bagian-bagian yang mungkin terdapat tanda tanya, yang sebetulnya ada jawabannya kalau kita ngikutin manganya. Tidak terlalu mempengaruhi cerita secara keseluruhan. Kekurangan di film ini mungkin lebih banyak dari karakternya. Mulai dari kostum Ichigo saat jadi Shikigami yang terkesal murahan, rambut Rukia yang dikuncil. Tapi dari segi acting, Shota Fukushi cukup oke memeranin Ichigo. Walaupun ada beberapa momen ekspresi wajahnya kelihatan datar atau santai, padahal ada momen dia lagi marah atau terkejut. Kalau Hana sebagai Rukia cuma kurang ditampilan saja, kalau sesuai sama dengan manganya mungkin jadi lebih sempurna. Sedangkan teman-teman Ichigo mungkin cuma Ishida yang mempunyai peran penting, sedangkan Orihime dan Sado tidak terlalu menonjol di film ini. Renji Abarai juga tidak seberingas aslinya di manga. Walaupun dia nurut sama Byakuya, tapi dia juga takut kehilangan Rukia. Nah, Renji yang seperti ini tidak terlihat di film. Lebih kayak anak STM aja yang suka ribut. Byakuya juga terlalu kaku di sini. Kalau aslinya, Byakuya itu kelihatan dingin, tanpa emosi, tapi mempunyai kekuatan yang besar untuk mengintimidasi lawannya. Tapi dari semua kekurangan itu, untung di bagian action film ini cukup oke. Aksi bertarung juga cukup mengukau, dan penggambaran hollow-nya terasa mengerikan. Lebih baik dari anim atau manganya. Secara garis besar, film ini masih layak untuk ditonton. Asik diikuti, tapi nggak bisa dibilang memuaskan. Berharap ada kelanjutannya, lagi karena cerita Blade masih banyak yang keren. Terima kasih telah menonton!